Intro Halo Papers, apa kabarmu? Sekarang di tempatku sedang banyak yang sakit demam dan flu Tapi aku harap kalian tetap sehat selalu ya Kali ini aku akan membahas para aktor yang pernah menjadi partner Kim Yo-Jung Apakah kalian menyadari jika lawan main Kim Yo-Jung adalah selalu pria yang sangat tinggi? Apakah ini menandakan selera Kim Yo-Jung sebenarnya adalah cowok tinggi? Aku hanya bercanda Yang pasti semua lawan mainnya adalah pilihan terbaik dari sutradari dan penulis Baiklah, mari kita lihat setinggi apa mereka Kita mulai dari drama Clean With Fashion Di sini Kim Yo-Jung bermain bersama aktor Yeon Kyung-Sang Aktor yang lahir tahun 1987 ini mempunyai tinggi 192 cm Wah, aku harus menatapnya ke arah langit jika bertemu dia Lihat, dia sangat tinggi Oke Selanjutnya kita beralih ke drama Backstreet Rookie Drama tahun 2020 ini dibintangi oleh aktor tampan dan baik hati Chi Chang-Wok Aktor yang tahun ini berusia 35 mempunyai tinggi 182 cm Meski beda 10 cm dari Yeon Kyung-Sang Tapi tubuh aktor ini tetap sangat tinggi Perannya di drama ini sangat lucu bukan? Selanjutnya ada drama Sagek yang berjudul Lovers of the Red Sky Ya, dia adalah An Yosho partner Kim Yo-Jung kali ini Pria yang mempunyai tinggi 183 cm ini Memukau penonton dengan persona pria buta tampan yang dapat meramal masa depan Lalu film terbarunya Kim Yo-Jung yang berjudul 20th Century Girl Sangat disambut baik oleh penonton Byung Wo-Sok lawan mainnya mempunyai tinggi 187 cm Dan itu sangat terlihat tinggi ketika mereka bertampingan Beberapa kali Byung Wo-Sok tertangkap kamera sedang menatapnya Dan mengatakan kalau Kim Yo-Jung imut Apakah ini pertanda kapal mereka akan berlayak? Kemistri mereka memang sangat bagus Kita masih tidak tahu isi hati masing-masing Selanjutnya yang terakhir adalah drama Sagek lainnya Yaitu Love in the Moonlight Pak Bogum, si pria baik dan manis ini mempunyai tinggi 182 cm Berperan sebagai putra mahkota dan kasim Kemistri mereka sangat dinikmati penonton Hingga mereka menjadi sorotan dan banyak yang ingin mereka bersama di dunia nyata Namun hal itu masih menjadi rumor Kim Yo-Jung sendiri menganggap Bogum sebagai opa yang baik Entah siapapun pasangan mereka Mari terus mendukungnya dan menikmati karya-karya mereka selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!